Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deretan 8 artis berdarah Sunda ini bikin kelepuk-kelepuk Namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Pasti kamu sering dengar ya kalau dataran Sunda jadi gudangnya perempuan yang parasnya rupawan Bahkan dilihat dari raut wajah, perempuan berdarah Sunda ini ternyata memiliki persona paras yang gak kalah saing juga dari para mule lho Hal tersebut terbukti dengan penampilan 8 seleb di bawah ini Selain bertalenta, mereka memiliki kecantikan yang membuat banyak orang terpanak Kira-kira siapa saja dan seperti apa persona mereka Yang pertama, Claudia Cynthia Bella Menginjak usia 32 tahun Nampaknya tak menunjukkan banyak perubahan Wanita yang akrabisapa Bella ini memang memiliki wajah yang baby face alias awit muda Penampilan Bella yang feminin terlihat semakin meneduhkan hati setelah berhijab dan menikah Kini Bella tak banyak berkecimpung dunia hiburan dan lebih fokus mengurus beberapa bisnisnya Dan yang kedua, Citra Kirana Pernikahan Citra Kirana dan Rizky Aditya mungkin masih hangat di pikiran Apalagi bagi kamu yang mengidolakan pasangan ini Mungkin kamu juga ingat bahwa ketika itu, Citra memakai hiasan kepala berupa Sigur Kas Sunda Yap, Rekirana memang wanita berdarah Sunda Aura kecantikannya sudah tidak diragukan lagi kan Dan yang ketiga, Yura Yunita Sosok yang keempat adalah penyanyi bersuara emas Yura Yunita Yang dikenal melalui lagu Cinta dan Rahasia bersama Glenn Fredley Selain wajah yang manis, gadis asal Bandung ini punya rambut yang indah Sebagai wujud cintanya pada tanah kelahiran Yura bahkan punya lagu berbahasa Sunda dengan judul Kataji Dan yang keempat, Dinda Kirana Bagi kamu penggemar film televisi alias FTV, pasti sudah akrab dengan wajah imut Dinda Kirana Aktris asal Tasik Malaya ini dikenal memiliki wajah yang manis dan gak bikin bosan Nah, sebagai informasi tambahan Belum lama ini, Dinda berhasil menurunkan berat badannya secara drastis loh Bagi kamu yang butuh tips diet, bisa intip langsung sosial medianya Dan yang kelima, Misty Zara Zara JKT48 Karir Zara mantan JKT48 ini Di bidang seni peran bisa dibilang sedang menanjak Berawal dari film D-Land 1990 Zara kemudian banyak dipilih sebagai pemain utama dalam film layar lebar dan maja Salah satunya dua garis biru Kesuksesan karirnya ini tentu saja didukung bakat yang kuat Namun tak bisa dipungkiri, wajah imutnya juga sangat mencuri perhatian Dan yang keenam, Raisa Sosok penyanyi Raisa Andriana siapa sih yang bisa menangkal pesanan ibu satu anak ini Raisa diketahui memiliki garis keturunan Sunda dan menggunakan aksesoris Siger di hari pernikahannya Yang cukup trending dengan sebutan hari patah hati nasional Dan yang ketujuh adalah Aura Kasih Meskipun sudah memiliki anak satu Kamu pasti setuju bahwa selupa namanya Aura Kasih tak pernah kehilangan auranya Tak hanya wajah yang cantik Wanita yang populer melalui lagu Mari Bercinta Ini memiliki tubuh yang indah dan seksi Aura Kasih juga bisa dibilang multi-talenta Dengan bakat menyanyi, acting dan juga menulis karya fiksi Sudah pernah baca novel karyanya belum? Dan yang kedelapan, Melody Laksani Berikutnya ada Melody Laksani Mantan member JKT48 Melody adalah wanita berdarah Sunda yang lahir di Bandung Kulit yang bersih dan cerah Wajah yang tirus dan postur tubuh proporsional Membuat sosok Melody Laksani sangat pantas dipilih menjadi kapten JKT48 Kini Melody sudah menikah dan mantap berhijak Sekian video kita hari ini tentang 8 artis berdarah Sunda Semoga videonya bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tahu kita selalu update Sekian, terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe